Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya CQR pada kesempatan kali ini saya membuat bolu kukus tape singkong kuenya mekar dengan sempurna cantik bentuknya teksturnya juga lembut lembab tidak garing sehingga kalau dinikmati tidak terasa seret teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya haluskan 150 gram tape singkong disini saya menggunakan piem oleh-oleh dari teman tambahkan sedikit santan dari 150 ml santan yang disediakan ini akan saya blender sampai halus ini piem yang sudah dihaluskan dengan sedikit santan siapkan wadah dan masukkan 120 gram gula pasir 1 butir telur 1 saset kecil vanili bubuk bisa diganti dengan pasta vanili 1,4 sendok teh garam kemudian mixer semua bahan sampai gula larut untuk penggunaan gula pasir jika kalian lebih suka bolu dengan rasa yang lebih manis maka gula pasir bisa ditambah jika gula pasir dirasa sudah larut matikan mixer masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak supaya tidak ada tepung bergerindel yang masuk ke adonan selanjutnya masukkan 1 sendok teh ragi instan disini saya menggunakan vermipan jangan lupa pastikan bahwa vermipan yang kita gunakan betul-betul masih aktif masukkan juga 150 ml santan kental yang sudah kita kurangi untuk menghaluskan pim atau tape singkong tadi aduk-aduk tepung sebentar sebelum dimixer supaya ketika dimixer tidak berhamburan selanjutnya mixer dengan kecepatan rendah supaya semua adonan dapat tercampur dengan rata kalian juga bisa mengaduk secara manual dengan menggunakan spatula tapi dianjurkan untuk mengaduk adonan ini dengan menggunakan mixer karena hasilnya akan lebih cepat tercampur dengan rata dan adonan yang dihasilkan juga akan lebih lembut setelah adonan tercampur dengan rata masukkan piem atau tape singkong yang sudah dihaluskan 65 ml minyak goreng jika yang digunakan adalah tape singkong dengan kandungan air atau kadar air lebih tinggi maka penambahan minyak goreng bisa dikurangi 65 ml minyak goreng yang saya gunakan ini karena tape singkong yang saya gunakan adalah piem yang cenderung lebih sedikit kadar airnya selanjutnya kita aduk adonan dengan cara dimixer dengan kecepatan paling rendah mixer sampai adonan tercampur rata dan terasa lembut serta ringan nah disinilah yang harus kalian ketahui dan perlu kalian catat untuk menghasilkan kue bolu dengan tekstur lembut dan ringan tidak padat maka pada pembuatan adonan ini harus betul-betul terasa ringan dan lembut dengan adonan yang kita hasilkan terasa ringan dan lembut maka bolu yang kita hasilkan nanti bisa mekar sempurna dan teksturnya juga lembut tidak padat jangan lupa selama memixer adonan ini bersihkan adonan yang menempel pada dinding wadah supaya bisa ikut di mixer semua karena saya menghendaki bolu yang saya buat ini berasa pandan saya tambahkan dengan sedikit pasta pandan kalian bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing artinya jika kalian menghendaki memberi warna yang lain pada bolu kukus tape singkong ini juga bisa dan supaya warnanya semakin cantik ini tadi saya tambahkan dengan sedikit warna kuning mohon maaf tidak terekam pemberian warna kuning jika adonan sudah dirasa tercampur rata dan terasa ringan serta lembut bisa dimatikan mixernya lanjutkan mengaduk dengan spatula untuk memastikan bahwa adonan yang kita buat betul-betul sudah tercampur rata tidak ada minyak atau bahan cair yang mengendap di dasar adonan selanjutnya tutup rapat adonan bisa menggunakan plastik warf atau kain yang bersih kemudian kita akan menunggu adonan ini sampai mengembang sempurna ditandai adonan naik dan banyak menghasilkan gas dan ini adonan sudah mengembang setelah saya biarkan kurang lebih 1,5 jam aduk adonan dengan spatula untuk membuang gas yang dihasilkan siapkan cetakan dan alasi dengan paper cup kemudian isi adonan ke dalam cetakan sampai penuh untuk menghasilkan bolu pupus tape singkong yang mekar dengan sempurna maka untuk mengisi cetakan harus diisi dengan penuh isi cetakan dengan adonan sampai semua adonan habis selanjutnya bolu kukus tape singkong siap untuk dikukus panaskan dandang sampai airnya betul-betul mendidih jika kalian mengukus dengan panci dengan tutup datar maka jangan lupa untuk mengalasi atau membukus tutup dengan kain bersih supaya air nanti tidak akan menetes pada kue dan kukus dengan menggunakan api besar kurang lebih 12 menit setelah kurang lebih 12 menit kue sudah matang sempurna inilah hasilnya kalian bisa lihat mekar dengan sempurna dan sangat cantik selanjutnya kue sudah bisa diangkat untuk pengukusan berikutnya jangan lupa cek air di dalam panci jika perlu tambahkan air dan rebus sampai mendidih lagi baru digunakan untuk pengukusan selanjutnya supaya bolu dapat mekar dengan bagus maka pergunakan api besar selama mengukus dan inilah hasilnya bolu kukus tape singkong yang mekar sempurna dan cantik dalam satu resep ini bisa menghasilkan 11 buah kue bolu kukus tape singkong bisa kalian lihat bagian dasar kue bolu juga tidak bantat semuanya mengembang dengan sempurna kita akan melihat bersama-sama tekstur dari bolu kukus tape singkong yang kita hasilkan ini ketika dibuka seperti ini terlihat seratnya sangat lembut sangat rapat dan ini menandakan kalau bolu kukus tape singkong ini sangat lembut dan empuk kalau dibuka seperti ini terlihat sekali teman-teman ya ini lembab tidak gering dan terasa sangat empuk serta lembut aroma dari bolu ini juga sangat harum rasanya juga gurih manisnya juga pas sangat cocok sekali untuk ide jualan dan juga isian snack bob terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga bermanfaat sampai bertemu lagi pada video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.